Ini kan pagi sore ada satu lagi cabangnya di Cipete ya? Iya Di Cipete Cipete Nah, terus saya juga lihat kenapa ada pagi sore juga di Kemang Oke, yang di Kemang Di Kemang itu... Halo teman-teman, hari ini kita akan makan-makan lagi teman-teman Seperti kemarin kalian pernah nonton saya makan-makan Dan meng-compare rendang salah satu makanan di dekat rumah saya Dengan rendang di Sederhana Dan komennya banyak sekali Minta kalau ayo dong tolong di-review makanan pagi sore Karena ternyata pagi sore itu bukan hanya satu tempat Bukan franchise-nya pagi sore Yaudah pagi sore aja tuh semua di dunia ini pagi sore Satu tempat dan satu logo Ternyata tidak teman-teman Ada yang berbeda ternyata dari pagi sore ini Contohnya sekarang saya lagi di pagi sore jeruk purut Pagi sore Kemang Luar biasa Terlihat kalau ternyata mereka ini punya logo yang berbeda Yang saya lihat di sini adalah Mereka ternyata sama-sama berdiri 1973 Apakah mereka beda rasa atau mereka beda pendapat hingga terpecah seperti AC Milan dan Inter Milan Ini cukup sesuatu yang biasa aja Karena konten jadi luar biasa Ayo kita masuk langsung Oke teman-teman Sekarang kita sudah masuk di dalamnya dari segi tempat Ini cukup mewah teman-teman Dari tempat-tempat nasi padang lainnya menurut saya Cuma jujur dari lampu aja Satu, dua, tiga Uh banyak banget lampunya Gue gak tau ini listrik dia sebulan berapa Mejanya juga mahal sekali sepertinya Terlihat dari keramik gitu Dan satu lagi yang paling menarik menurut saya adalah Semua makanannya itu dihidang sama seperti nasi padang biasanya Tapi sekarang dikasih plastik wrap Nah plastiknya hip hop Plastik 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 Plap 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 plastik Nah baru dikasih plastik wrap Nah jadi pas mau beli plastiknya Bersaya mau pesen plastik 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 Dikasih plastik wrap Jadi pagi sore yang ada di Kemang teman-teman Cukup sangat signifikan perbedaannya Antara pagi sore yang di Jeruk Purut tadi Dan juga di Kemang ini Dari segi tempat Apalagi Ini kayak Eropa ya Lebih private sepertinya ya Untuk pacaran dan untuk membawa keluarga Ini adalah tempat yang paling nyaman menurut saya Ya mungkin sedikit kontras dengan keadaan tempat Dan lagunya Kita dihiasi sama lagu-lagu Ayam dan Lape Siko capeng Tapi tempatnya kayak gini nih Siko capek gitu Kayak naik Tesla Tapi musiknya koplo Nah berasa begitu Kita lagi nunggu makanan Dan hidangannya Sebetulnya berbeda teman-teman Kalau di pagi sore yang Jeruk Purut Itu masih kayak nasi padang biasa Yang dianterin pakai tangan tadi ya Kalau di sini Ada rasa hotelnya sedikit Sekarang saatnya kita coba makanannya Ini rendangnya Bisa dilihat? Bisa dilihat? Oh nggak bisa? Oh nggak kebalik Sorry Namanya juga komedi ya Oke ini rendangnya yang katanya juara banget Jagonya rendang Nah buat teman-teman Hati-hati buka plastik hip-hop ini ya Takutnya kemakan Nasinya bau nasi Dan ini dia katanya rajanya Raja dari Samba Di Siko Yeh kerupuk ini Luar biasa enak kuahnya ya Sekarang kita coba rendangnya Kita harus Arom Cium dulu Nggak bau ayam gulai Ini rendang Ini fix rendang Ya Buat teman-teman semua Sebelum lanjut ke videonya Saya mau ngasih tau Buat teman-teman semua Yang ingin dapet penghasilan Tambahan jutaan rupiah Yap Di Mitra Tokopedia Siapa aja bisa buka usaha Dari mana aja Ada banyak bonusnya Yang pasti bikin usaha Lebih untung Download dan daftar sekarang Klik link di pin komen Di bawah ini teman-teman Buruan sekarang juga Tapi setelah kalian nonton video ini Karena kalau seandainya Video ini tidak kalian lanjutkan Eksen saya berkurang Ayo sekarang juga jadi Mitra Tokopedia Jujur ya Saya baru percaya Dan sangat percaya Ini rendangnya Enak sekali Bumbunya itu bikin Seperti kembali ke kampung Tidak terlalu pedas Dan ada rasa manisnya Dengan bumbunya saja Kalau orang Minang bilang Ini dadak Dadaknya saja Anda bisa makan dengan nasi Nggak perlu pakai dagingnya Sepertinya Saya dicampurkan lagi Ini dadaknya saja ya Enak sekali ini Kalau dari tekstur Di episode makan-makan yang kemarin Dari sederhana Gue pernah bilang Dagingnya lembut Dan ini tidak selembut sederhana Cuma ini padat sekali Mungkin beda-beda ya Ada yang menikmati daging yang terlalu lembut Ada yang nggak Cuma ini dagingnya bisa kepisah-pisah gini Berarti Memasaknya kayaknya cukup lama ini Sampai kebela-bela gini dagingnya Kita coba sayurnya Ini sayur singkong ya Kalau di padang namanya Pucu ubi Atau pucuk ubi Emang ubi punya pucuk Kayak daun singkongnya itu loh go Ini Dituang dulu Ini ubinya Saya campurkan dengan Gedak rendamnya Dan kita Graup sebanyak-banyaknya Saya yakin Ketika saya bayar Saya akan kaget Saya yakin sekali Tapi sepertinya akan worth it dengan rasanya Ini enak sekali Kebanyakan orang dagang Nasi padang disini Kayaknya sudah saya berudang ulang kali Saya bilang Nasinya pasti nasi pulen disini Jadi ketika dicampur dengan Masakan padang Jadi agak aneh Cuma ini sepertinya Beras impor Jadi beras dari Sumatera Barat langsung Seperti teman-teman Mantap Kalau nilai 1 sampai 10 Saya kasih nilai 9,5 5-nya lagi Setengahnya lagi itu Gara-gara ini Saya cukup sulit Buka ini Karena itu saja Tapi kalau dari rasa Nah kalau yang tadi itu Tidak ada minuman yang seperti ini Biasanya minuman kayak gini itu Di tempat nikahan Kalau kita bahasanya Barale Masih seperti padang sekali Cuma dikasih jeruk Mari Tidak ada yang Kita campur lagi dengan ususnya Apakah ini benar-benar Segar 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 sih Kalau usus Kalau menurut saya Yang paling penting Segar Karena usus sehari saja Lewat itu Sudah beda rasanya Kalau ini Kayaknya usus Sapi yang dipotong tadi pagi Kayaknya ini Dan isi dalamnya Kayaknya telur ya teman-teman Kayaknya Ini telur Dan ada beberapa sayuran Di dalamnya Ini yang bikin usus ini Enak sekali Karena dia dikasih Kuah gula ya Dan dia meresap Meresap dia Ternyata disini ada Kecap pedas teman-teman Sebagai orang Minang Saya baru sekali ini dengar Karena orang Minang Cukup berlawanan dengan kecap Dan ada lalapan Luar biasa Ini kita ambil rendang ya Satu Ipe Kandu Alah makan dua kali Ini ususnya Saya kasih ondeknya Satu sampai sepuluh Sembilan Koma Delapan Duanya Milik anak yatim Ini pas banget Lagunya Rantau dan Pak Jawa ya Lagu Rintong Rintongnya Ipen sama Rin Gatau kenapa Rin sama Ipen Kompak Jarang-jarang banget Rintong kita sama ya Siapa lagi-aget Date anjir Ya buat yang gak tau Obrolan kita Kenapa kita bahas lagu Nonton pas apari Ini sekarang kita cobain rendangnya Ini Dagingnya lebih Lebih lembut ya Karena pas diginin Lebih lembut Dibanding yang tadi Hmm enak banget Belum Ini beda rasanya Dibanding yang tadi Saya pernah Merasakan rendang kayak gini Kayaknya Di Bukit Tinggi Teman-teman Kayak rendang-rendang Yang di Mekahnya Bukit Tinggi Itu yang nasi kapau itu Yang semuanya nasi padang Kayaknya rasanya seperti ini Dan Specialnya disini Daging lebih Hmm Lebih lembut Untuk rendang Ondehnya sembilan ini Teman-teman Jujur Cukup berbeda dengan yang tadi rasanya Tapi tidak Menghilangkan rasa enaknya Ini enak sekali juga Cuman tadi lebih spesial Sepertinya Ini review jujur saya ya Tadi Ini saya kasih 9,8 Ini saya kasih nilai 9 Berarti semuanya enak Teman-teman Tapi kalau seandainya Dibanding dengan yang tadi Saya mungkin memilih yang tadi Ya Dan nasi Ah kalau nasi Nasi disini lebih juara Mungkin dibanding yang tadi Ya Nasinya lebih Kalau orang Minang Ngece itu Badarai Badarai itu kayak Perak ya Berdarai 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 Kalau beleak itu berantak Iya lebih beleak Benar bisa juga Lebih beleak dia Dia lebih beleak dia Nah kalau tadi masih Ini cuman Ini kampung sekali nasinya Nah ini yang Saya harapkan sebenarnya Kalau seandainya saya makan Di Jakarta Karena banyak warung-warung Di Jakarta yang Menyediakan nasi padang Pas saya makan Nasinya Jawa Timur Nah itu ada yang salah tuh Sepertinya Dengan mas Mas Ferry Mas Ferry Sekarang kita sudah bersama Mas apa? Agung Mas Agung Disini menu unggulannya Apa aja sih mas? Menu unggulannya Kita yang paling Pasti itu Kepala Kakak Gulai Kepala Ikan Kakak Itu bisa untuk Dua orang Itu bisa Terus Tadi saya juga lihat Di depan itu Kalau Ini adalah jagonya rendah Betul Iya berarti Rendang termasuk jagoan dong Jagoan Karena banyak banget Yang take away bawa pulang Take away bawa pulang Sudah selesai makan Mas Aku dong mau rendang 5 kilo Mau dibawa ke Singapur Misal Ke Singapur? Ya justru Ke Amerika juga pernah Ke Amerika Sampai di Amerika Dijualin lagi? Banyak menu favoritnya Termasuknya Kayak telur dadar Barendo Teksturnya itu crispy Terus ada ayam goreng kremes Ada ayam pop Terus ada gulai usus Tadi kan yang dimakan Nah ini specialnya Ini juga ada Ini ada kecombrang Ubi tumbuk Tapi dikasih kecombrang? Ada kecombrang ya Kalau itu Favorit banget buat sini Ayam popnya juga ya? Ayam popnya juga favorit Terus ada kepala ikan Terus ada ikan bilis Ikan bilis Ikan bilis Ada tadi saya lihat tadi Kalau gak salah ada ikan bilis deh Ikan bilis habis Dimana ya? Oh di rumah saya Habis ya Habis Habis kayaknya Ini kan pagi sore Ada satu lagi cabangnya di Cipete ya? Iya Di Cipete Cipete Nah Terus saya juga lihat Kenapa ada pagi sore juga Di Kemang Oke yang di Kemang Di Kemang itu Kita masih satu saudara Satu saudara ya? Iya betul Tapi dari logo kan beda ya? Betul Ceritanya masih satu kakek dan nenek Oke Nah jadi dari kakek dan nenek lah Disitulah bisa terbuatnya pagi sore yang di Kemang Dan kita Tapi manajemennya berbeda ya? Beda Oh Tapi mereka satu keluarga Yang di Kemang itu sama dengan Pak Ciman Kedai Pak Ciman Kedai Pak Ciman Betul Perbedaan pagi sore di Kemang ini Dengan pagi sore yang ada di Cipete Atau di Jeruk Purut? Perbedaannya ya Kita nih Cuman beda manajemen aja sih mas Oh beda manajemen Iya Tapi satu keluarga mereka? Untuk pemiliknya Ownernya kita itu masih berkeluarga Oh masih satu keluarga Iya Masih berkeluarga Tapi beda manajemen ya? Beda manajemen aja Keuangannya Dan termasuk koki-nya juga beda? Kalau koki kita sih Udah Apa namanya Udah pengalaman dimana-mana Dia udah puluhan tahun bekerja Kayak gitu Jadi dia udah menguasai Resep-resep turun-temurun Kayak gitu Tapi resepnya berbeda dong ya Dengan yang ada Mungkin ada yang beberapa Ada yang berbeda Ini saya breakdown satu-satu ya teman-teman Kalau lokasi Kalau kita lihat dari Jeruk Purut Tempatnya cukup oke Dan cukup mewah menurut saya Ternyata di Kemang ini Lebih luar biasa mewahnya Sebenernya tempatnya mungkin lebih gede Yang di Jeruk Purut Cuman disini kecil Cuman desainnya ngambil Ala-ala Eropa Jadi saya mungkin Kalau memilih desain Saya pilih Yang di Kemang Itu ondeh sekali Tempatnya ondeh sekali teman-teman Kalau dari segi pelayanan Mereka sama-sama bagus menurut saya Dan Kalau boleh memilih Saya memilih kedua-duanya Sama aja Sama baik yang gak ada dia Ngasih makanan Nih makan gitu Gak ada Baik-baik dia tadi Cuman kalau dari segi penyajian Kalau yang di Jeruk Purut Mereka masih pakai tangan Seperti tradisional di daerahnya Saya sendiri Ya kalau disini tadi Dianterin sama Kayak apa ya Nama gue Gue kurang tahu tuh Hah? Trolley Trolley Sama trolley Dianterin gitu Ya mungkin mereka disini Gak ada latihan begitu Jadi yaudah Trolley aja lah Gitu mungkin Dan kalau dari segi rasa Sebenernya Kedua tempat ini Sama-sama enak Ya wajar Karena peminatnya juga Sama-sama banyak Dan kayaknya ada Fanbase masing-masing Menurut saya Tapi kalau saya boleh memilih Saya pilih yang di Jeruk Purut Tesnya Untuk lidah saya Itu lebih enak menurut saya Yang di Jeruk Purut Gitu Kalau dari segi rendang Yang paling mendekati Padang Kalau menurut saya Malah yang disini Ini Ini Padang banget gitu Sumatera Barat banget sekali Rasa-rasa rendangnya Cuman Karena kita sudah terbiasa Dengan rendang yang di Padang Ketika saya makan Yang di Yang di Jeruk Purut Itu ada sesuatu Hal yang berbeda Tapi dia tetap rendang Maksudnya mungkin Lebih fresh saja Di mulut saya Begitu Kalau harga Saya cukup kaget disini Tapi saya sudah expect Saya sudah expect Ketika masuk ke Emang Gak akan semurah yang tadi Malah saya tadi Mikir di pagi sore Harganya yang segini Ternyata Tidak yang di Jeruk Purut ya Ternyata disini Cukup expect Cuman ya Gitu juga Gitu Ya tidak masalah Untung Kru saya tidak makan lagi Pokoknya yang Jeruk Purut Menurut lidah saya Lebih enak yang disitu Bukan berarti disini Tidak enak Tapi disini juga enak Tapi lidah Tidak bisa berbohong Saya memilih yang Jeruk Purut Dan buat teman-teman terakhir Waktunya sudah dekat Teman-teman Apakah kalian benar-benar Ingin rambut saya ini hilang Satu juta subscriber Dari tantangan Tamboy Kun Tidak terpenuhi Rambut saya masih akan panjang Sampai seratus tahun lagi Sampai ketemu lagi Teman-teman Di Duel Rasa Odeh Odeh Lama mana Makan kini ke Kawan-kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya